Beberapa tahun terakhir ini, setiap kali menjelang Tahun Baru Imlek, Tewan Lotre mengeluarkan Lotre Gosok Berhadiah Edisi Khusus Tahun Baru Imlek dengan hadiah terbesar bernilai 20 juta dolar Tewan, yang tentunya menarik banyak peminat. Beberapa hari lalu, Tewan Lotre mengumumkan, untuk tahun ini, Lotre Gosok Berhadiah Edisi Khusus Tahun Baru Imlek secara resmi dimulai dengan menyediakan 3 hadiah utama sebesar 20 juta dolar Tewan. Sementara untuk hadiah berikutnya, yaitu 200 hadiah sebesar 1 juta dolar Tewan masing-masing. Tingkat keberhasilannya mencapai 77,85 persen. Dengan demikian, diharapkan dapat semakin menarik banyak peminat untuk membeli dan agar bisa memulai Tahun Baru Imlek ini dengan keberuntungan yang berlimpah. Tewan Lotre yang mengeluarkan Lotre Gosok Berhadiah Edisi Khusus Tahun Baru Imlek setiap tahunnya seharga per lembar 2.000 dolar Tewan. Berhubung hadiah yang disediakan sangat menarik sehingga tidak sedikit masyarakat yang menjadikannya sebagai isi dari amplop merah. Untuk itu, penjualan dari Lotre Khusus ini sangatlah banyak. Pada saat pertama kali dikeluarkan, jumlah hadiah yang disediakan sebesar 1 miliar dolar Tewan. Tahun kedua meningkat menjadi 2 miliar dolar Tewan. Dan setiap kali pasti terjual habis. Untuk itu, jumlah hadiah tiap-tiap tahunnya terus meningkat menjadi 8 hingga 9 miliar dolar Tewan. Selain Lotre Gosok Berhadiah seharga 2.000 dolar Tewan per lembar, juga disediakan Lotre dengan harga 500 dolar Tewan per lembar, yang mana hadiah utama disediakan adalah 5 juta dolar Tewan. Diharapkan masyarakat dapat mencoba keberuntungannya di tahun.